Halo Sobat Penyatir Pasti anda tahu film ini bukan? Digambarkan dalam film pasir krim 2013 Robot Humanoid Raksasa yang dinamakan dengan Jagger Digunakan untuk upaya melawan monster raksasa atau disebut dengan kaiju Robot tersebut terlihat gagah sekali Terutama ajepsi danger bang Kira-kira apakah robot humanoid tersebut bisa diciptakan dalam dunia nyata? Oke untuk itulah dalam video kali ini kita akan coba bahas ya penyatir Sebelum mulai putar dululah intronya Dalam film pasir krim Robot humanoid raksasa tersebut atau disebut dengan Jagger Dikendalikan oleh 2 atau 3 pilot yang terhubung melalui apa Yang dikenal sebagai jembatan syarab untuk menggerakannya Dalam filmnya Para Jagger ini digunakan untuk melawan monster raksasa atau kaiju Yang muncul jauh dari lingkar pasifik Nah dalam dunia nyata Tentu mungkin saja Robot tersebut dapat digunakan sebagai persenjataan militer yang tangguh Dalam filmnya Digambarkan Jagger tersebut memiliki tinggi 79 meter Dan berbobot 1980 ton Bahkan cetak birunya memperlihatkan Gypsy Danger Memiliki tinggi 87,7 meter Dan berbobot 7080 ton Sangat besar sekali Namun tahukah kalian Ternyata karena ukurannya tersebut Membuatnya sangat mustahil untuk dibuat Dengan teknologi dan material yang tersedia saat ini Bahkan mustahil dibuat dengan gaya gravitasi sebesar di planet bumi Hukum square cube law atau hukum kubus persegi Membatasi ukuran makhluk hidup humanoid atau robot berbentuk humanoid bisa ada Atau dalam kata lain Mustahil bisa diciptakan Oke, gini ya Biar gampang dimengerti Hukum square cube law menjelaskan Saat suatu bentuk ataupun benda bertambah besar Maka luas permukaannya bertambah pangkat 2 Dan volumenya bertambah pangkat 3 Kalian ngerti gak? Enggak bang Oke, jadi gini ya Jika kalian punya kubus 1 meter persegi Maka luas permukaannya adalah 6 meter persegi Dan volumenya adalah 1 meter persegi Nah, jika kalian gandakan ukuran kubus tersebut 2 kali lipat Maka luas permukaannya akan menjadi 4 kali lipat lebih luas Dan volumenya 8 kali lipat lebih luas dari volume sebelumnya Jadi, dengan kata lain Hanya dengan memperbesar ukuran objek Dengan tetap mempertahankan bahan konstruksi ataupun kepadatannya Dan percepatan yang sama Tekanan akan meningkat dengan faktor skala yang sama pula Dalam artian bahwa Objek akan memiliki kemampuan yang lebih rendah Untuk menahan tekanan Dan akan lebih rentan untuk keruntuh saat mengalami percepatan Itulah sebabnya ukuran manusia rata-rata itu hanya setinggi 1,8 meter Manusia tertinggi yang pernah tercatat Robert Pershing Wedlow Memiliki tinggi 2,72 meter Dan bobot tubuh mencapai 199 kilogram Untuk itulah, Robert Wedlow Mengalami berbagai masalah kesehatan Dan akhirnya meninggal dunia pada usia 22 tahun Selain itu, jika pada mahluk hidup Semakin besar ukurannya Maka laju metabolismenya juga akan semakin cepat Itulah sebabnya Mamalia raksasa seperti gajah Akan lebih sulit meninginkan badannya Daripada mamalia yang lebih kecil Misalnya pada tikus Oke, kita kembali ke robot Jagger Pacific Rim ya Ukuran rata-rata Jagger Terutama favorit penyatir Gypsy Danger Berkisar 80 meter Dengan bobot 1980 ton Dikatakan dalam filmnya Gypsy Danger Terbuat dari 100% besi atau ferum Secara teori Dengan ukurannya yang setinggi itu Seharusnya bobotnya Lebih berat Dan pijakan ataupun kakinya Tidak akan mampu menahan Berat badannya sendiri Selain itu Menurut All Structure Engineering Dengan kekuatan Jagger Yang tidak rusak parah Setelah menabrak objek lain Diperkirakan Kepadatannya sangat tinggi Dan beratnya sekurang-kurangnya Mencapai 60 ribu ton Dia mengatakan Karena bentuk Jagger Meniru bentuk manusia Maka kaki Jagger tersebut Tidak akan kuat menahan bobotnya sendiri Oke Mari kita berlanjut Ke tenaga penggeraknya Jagger dalam film Pacific Rim Terutama Gypsy Danger Ditenagai oleh reaktor nuklir Yang berada di tengah dadanya Nah Sedangkan cara kerja reaktor nuklir itu Menghasilkan energi Adalah dengan memanfaatkan Panas dari reaksi Visi nuklir Untuk memanaskan air Dan mengubahnya menjadi uap Dan memutar Bilah-bilah turbin Untuk menghasilkan Energi listrik Dalam filmnya Tidak diperlihatkan Secara jelas Bagaimana cara kerja Reaktor nuklir Pada robot Supermassive tersebut Kemudian Gypsy Danger Dalam film tersebut Digambarkan Dipiloti oleh Dua orang Atau lebih Tepatnya dengan metode Penyatuan sarap Atau disebut Dengan istilah Drifting Nah Metode penyatuan pikiran Seperti itu Belum ada dalam dunia nyata ya Selain itu Menurut pakar robotika Daniel Wilson Dari Universitas Carnegie Mellon Mengatakan Robot raksasa Dengan ukuran hijau Mengagumkan Seperti itu Akan lebih layak Dibuat di planet Yang lebih kecil Gravitasinya Daripada Di bumi Tentunya Tentunya dengan material Canggih Nano material Atau mungkin hanya Bisa diwujudkan Lewat holograma Cahaya Saat ini Dia juga Mengatakan Bagian-bagian yang Sangat besar Dari robot tersebut Akan cepat Mengalami panas Dan keausan Ketika Bergerak Apalagi Memiliki pergerakan Cepat Dan responsif Ketika Bertarung Dengan Kaiju Salah satu Patung Gundam Terbesar Yang ada saat ini Yanni Gundam RX-78-2 Yang berada di Jepang Memiliki Tinggi 18 meter Memiliki Kemampuan bergerak Yang terbatas Apalagi Robot Jagger Pacific Rim Yang kalau ukurannya 4,5 kali lipat Lebih tinggi Dari robot Gundam Tersebut Nah Selain itu Menurut penyatir Daripada Membuat robot Masif Yang mungkin Anggarannya Bisa mencapai Milyaran dolar Kenapa Tidak mengembangkan Rudal atau Torpedo nuklir Untuk Mengalahkan Para Kaiju Tersebut Memang Dalam filmnya Lingkar Pasifik Atau gerbang Tempat keluarnya Para Kaiju Tersebut Hanya akan Terbuka Jika ada Kaiju Lain Yang kembali Dan menutup Jika objek Tak dikenalinya Mendekati Untuk itulah Perlu Gypsy Danger Dengan membawa Bangkai Kaiju Lain Untuk Bisa Melewatinya Alih-alih Menggunakan Robot Seperti itu Manusia Saat ini Mempunyai Torpedo Raksasa Yang Poseidon Milik Bapak Putinium Rusia Yang menurut Beberapa Sumber Bekekuatan 100 Megaton TNT Selain Biaya Pembuatan Jagger Menurut Wikifilm Mencapai 100 Miliar Dolar Untuk Jagger Mark V Striker Eureka Atau Sekitar 10 Kali Lipat Lebih Mahal Daripada Membuat Kapal Induk Nuklir Dalam Kehidupan Nyata Mahal Sekali Bukan Oke Videonya Sampai ini Dulu Terima kasih Sudah menonton Video ini Dan seperti Biasa Salam Penyatir Jagger Salam Penyatir Handal